Saya pertama ke Jogja itu enggak punya sepeda enggak apa, modal dengkul. Serius? Iya, awal-awal ke Jogja masih modal dengkul. Belanja ke sana kemari pun ya jalan kaki. Semua enggak ada yang tahu, mas. Semua saya emang menjalani doang. Kita menjalani doang ya semangat sambil berdoa. Yang enggak tahu bakal ini begini, yang enggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarik, pemilik seti kentang dengan alamat di jalan janturan samping UAD 3. Proses awalnya ini pak ya? Iya, ini proses pengupasan ubi. Ini ubi apa ini pak? Ubinya ada tiga macam, mas. Ada oranye, ungu, kuning. Ini berapa banyak nih pak ngupasnya pak? Ini ada 50 kilo. 50 kilo ini? Iya, kalau lagi rame ya bisa lebih. Lebih ya pak? Sampai satu kintal, mas. Kalau rame. Kalau rame ya? Ini kampusnya lagi liburan seolah-olah. Oh anak kampus lagi libur ya? Libur lama, sebulan. Jadi motongnya manual pak ya? Manual semua, mas. Manual semua. Ini ubinya enggak pernah habis ini pak? Ubinya enggak pernah habis, selalu ada. Ada harganya murah meriah lagi. Kalau kentang lagi mahal jadi kosong dulu. Dari mana ini biasanya pak ubinya pak? Dari Karangkajen, pasar telo. Pasar telo itu pak ya? Iya. Ukuran saya nyari gede kecil yang penting mulus. Enggak pada bolong-bolong, enggak bosut. Penting mulus ya pak ya? Ya, ukurannya bebas, yang penting mulus. Berarti meskipun yang masih kecil itu rasanya sama pak? Sama. Kalau belanja dipilih satu-satu gini. Bisa dilihat dalamnya pak? Kalau teksturnya halus ini udah pasti bagus. Udah pasti bagus ya? Tapi kalau yang bolong-bolong ini kayak gininya, biasanya bolong-bolong ini ada yang bolong-bolong ini biasanya ada. Ini bagus ya. Bagus ya. Tuh kalau ini mulus. Ini kalau bolong-bolong sampai dalam kayak gini, boleh. Ini jenisnya apa sih pak? Jenisnya. Jenisnya ini ubi madu. Oh, ubi madu. Ubi madu kuning. Kalau ini oranye. Ini usahanya udah berapa lama ini pak? Oh, udah 11 tahun. 11 tahun? Berdiri dari tahun 2012. Idenya itu dari ponakan itu. Yang di Maguwo itu. Dulu ponakan udah jualan ini dulu. Nah, terus saya masih di Jakarta, masih kerja di restoran. Cuman kan udah lama di Jakarta, udah sayangnya udah bosen pengen mandiri. Jadi, nanya-nanya sama ponakan, ya udah kata ponakan, ya udah gak apa-apa nanti. Diajarin sama itu ponakan. Jadi, nyari tempat juga ponakan itu. Oh, awalnya cuma cimu lama ketik kentang. Awal-awalnya. Awal banget itu ya pak? Masih nol lah. Dari nol. Masih sendiri. Sekilo, dua kilo. Terus yang dulu itu, kerja di Jakarta itu bagian apa pak? Bagian itu. Kan restoran seafood. Bagian belah ini kan. Ini jenisnya yang manis semua pak ya? Manis semua pak. Kalau yang gak manis singkong namanya. Singkong ya. Kalau ini ubi. Nah, ini kalau yang boleh kayak gini. Nyampe ke dalam pun ya kayak gini. Tuh. Oh, iya, iya. Jadi itu. Ini gak bisa dipakai itu kalau bolong pak ya? Iya. Kalau masih bisa dibuang ya mesti bisa dipakai. Nah, ini masih bisa tuh. Udah sampai sini enggak. Kalau parah gak bisa pak? Kalau parah ya kayak tadi busuk. Ya gak bisa dipakai. Busuk itu. Kalau enggak parah masih bisa tuh. Terus ini yang dikupas. Ini yang udah dikupas dibuangnya pak. Itu diapa ini tuh pak? Yang sana pak? Itu dicuci biar getahnya gak itu. Gak hitam. Gak hitam ya? Oh berarti dicuci. Nanti jadi getahnya kan gak. Kasih garam gak itu? Air tok berarti. Air tok berarti. Air doang. Direndam berapa lama ini pak? Saya sampai penuh nanti dipindahin ke kerinjang. Oh ini langsung dipindahin ya. Berarti fungsinya buat getahnya itu? Ya, biar getahnya gak nempel. Biar getahnya gak nempel. Awal memulai usaha dulu, modal berapa dulu pak? Dulu modal 4 juta setengah. 4 juta setengah? Ya, buat bikin gerobak 1 juta 300. Dulu kan masih serba murah. Terus buat ngontrak 1 juta 300. Buat satu kamar. Dulu cuma satu kamar doa. Masih sendiri. Terus buat beli alat-alat semua pokoknya 4 juta setengah lah. Saya mau buat sewa tempat. Kalau semuanya pekerjaan jualan ini ya saya kerjain sendiri. Orang masih sendiri belum ada yang bantuin. Bener-bener sendiri dulu? Bener sendiri. Berapa lama dulu pak? Prosesnya satu bulan itu baru saya nyari satu orang. Satu bulan itu udah kewalahan. Sudah lepot. Berarti awal-awal jualan ini udah rame pak? Ya, awal-awalnya ya itu saya bilang satu kilo, dua kilo ya masih sedih. Enggak langsung istan, langsung rame enggak. Semuanya kan butuh proses. Berarti nambah-nambah. Cuma grafiknya setiap bulan, setiap tahun ya ada peningkatan terus. Tadinya sebulan itu ada yang bantuin satu orang tuh. Cuman ya bulan kedua ya masih repot juga. Akhirnya tambah satu lagi. Sekarang udah berapa orang yang bantuin pak? Ini empat. Ini sementara kampusnya libur empat. Tapi biasanya kalau udah aktif itu lima, lima orang. Kalau kampus udah aktif kan udah rame banget. Ini kulitnya dibuang apa buat panganternak ini? Buat kambing. Oh, buat pangan kambing, panganternak. Jadi semuanya ada manfaatnya ini? Ini nanti dicuci, bersih kulitnya, terus dijemur, gering tuh di sana tempat cucian. Tempat jemuran buat kambing. Jadi tergantung di pasar, dapetnya gede, kecil sama. Maksudnya kalau yang busuk begini tuh. Oh ini, ini busuknya. Tuh, ini yang jelek. Nah tuh. Terus. Kadang sampai habis. Sampai habis ya? Dibersihin nggak? Nggak bersih-bersih. No. Itu padahal udah dipilih sampai. Itu kalau dimakan nggak enak itu? Pahit mas. Pahit ya? Kalau digoreng tuh dimakan, jadi pahit. Nah, ini sampai jadinya gede, sampai jadinya kecil. Ini yang pemotongnya buat, memotong khusus. Anu nih Pak ya? Tentang wortel ini. Piller namanya, pisau pemotongnya. Piller? Namanya piller. Kita coba, ini Pak ya. Ini alatnya ini. Senjatanya ini Pak ya. Ini, piller. Yang beli tadinya, awalnya itu sasarannya ya paling yang jajan anak-anak mahasiswa. Cuman ternyata, dengan berjalannya waktu ya pelangannya dari balita sampai yang tua sekarang. Dari anak kecil, TK, SD, sampai orang tua, banyak peminatnya. Peminatnya Pak? Ya sampai masyarakat umum lah, semua kalangan. Semua kalangan. Kalau menunya ada apa aja sekarang, Pak? Menu ada tiga macem. Seti kentang, cimol, sama seti kubi. Yang bestsellernya apa? Bestsellernya seti kentang. Oh, seti kentang. Kentang. Banyak yang ini ya. Dulu kentang, sehari itu satu kentang setengah habis. Dulu. Wow. Waktu, ya kampusnya mas lagi aktif. Kalau sekarang kan lagi agak libur, jadi biasanya ada berkurang lah 20%. 20%. Kalau rata-rata bisa berapa kilo, Pak? Kalau kentang, biasa sekintas setengah. Kalau ubi, kalau nggak ada kentang. Maksudnya kalau ada kentang, ubi paling ya 50 kilo. Rata-rata? Iya. Perhari itu, Pak? Perhari. Wow. Simol itu 15 kilo. Ini buat stok nih, Pak, ya? Iya. Tiap hari itu belanja itu. Oh, belanja tiap hari? Kalau lagi stok banyak, dua hari sekali. Kalau ini awetnya berapa lama biasanya, Pak? Itu satu minggu aja nggak busuk, Mas. Oh, seminggu udah busuk ya? Lebih lama lebih manis rasanya. Oh, gitu. Kalau udah layu kan jadinya manis. Malah nambah tumbuh tunas sih ya. Oh, kadang tunas ya? Kalau udah lama disimpen, jadi keluar tunas. Tunas ya, Pak? Kayak mau ditanam. Ini dibuka biar hawanya jadi nanti nggak panas. Nggak panas. Iya, pengalaman baik. Semuanya ada rintangan, Mas. Dari ribut, dari disamperin orang nggak boleh jualan juga pernah. Awal-awal sebulan dua bulan. Yang pas jualan? Iya, dari pertama jualan itu disamperin nggak boleh jualan simol. Soalnya di sana udah ada yang jualan. Katanya gitu? Iya, Mas. Nggak boleh jualan simol di sini, Mas. Soalnya saya udah jualan simol, kata dia. Saya bilang, Mas, rejeki masing-masing ada yang ngatur. Tapi kamu harus menghargai saya disini yang udah lama. Yaudah, Mas. Besok saya nggak jualan simol. Saya ganti nama pas goreng. Ganti nama doang tapi. Tapi udah lama-lama, udah disini lama, udahlah. Saya ganti simol lagi. Soalnya pelanggan udah ngerti namanya doang yang diganti. Jadinya udah simol lagi aja. Terus orangnya nggak? Nggak, nggak bakalan berani. Udah banyak teman dulu kan masih sendiri, belum ada teman. Belum ada siapa-siapa. Masih sendiri kayak orang hilang. Ya, Alhamdulillah saya berdoanya. Nggak apa-apalah saya mengalah untuk menang. Orangnya udah nggak lama kemudiannya. Ya, saya mengalah emang ya untuk menang sampai sekarang. Dianya nggak tahu udah pindah kemana, nggak tahu. Ini proses pemotongan, Pak ya? Ya, itu proses pemotongan. Ntar selesai pemotongan penggorengan. Penggorengan langsung. Di pisaunya ini khusus nih, Pak ya? Pisau acar. Pisau... Biasa buat acar itu. Awal-awal jualan, Pak, itu dapetnya berapa, Pak? Masih ingat, Pak? Oh, awal-awal. Saya masih ingat. Soalnya awal-awal saya iseng-iseng ditulisin. Sehari cuma Rp125.000. Selurus, Pak? Iya, Pak. Itu satunya bear kecil itu paling lima kilo itu sehari. Simol paling dua kilo juga nggak habis. Karena namanya belum punya pelanggan ya. Cuma tiap hari grafik naik terus. Jadi hari kedua itu 130. Itu saya ingat. Soalnya iseng-iseng saya tulisin tuh. Tiap hari naik 135. Terus proses satu minggu bisa 200. Minggu kedua bisa 300. Alhamdulillah sebulan itu udah kewalaan. Sebulan ke depan udah nggak sempat nulis-nulis. Udah 900, 1 juta ke atas udah nggak sempat nulis. Itu udah punya anak buah-dua itu. Bulan kedua. Bulan pertama satu. Anak buah-dua, Pak, ya? Terus pernah mencapai tertinggi, Pak? Tertinggi ya sekarang. Sekarang kalau rame-rame banget normalnya bisa 4,5. 4,5 juta, 4 juta 500? Bisa 5. Cuma nggak nentuk. Namanya jualan kan naik kurung. Nggak, menang. Cuma ya om set itu kotor, Mas. Kotor, Pak, ya? Ya itu tiriskan dulu biar airnya nggak terlalu banyak nanti. Kalau kebanyakan air bunyinya. Kruyuk, kruyuk. Kruyuk, kruyuk. Awal pertama, gorengan pertama nggak dikasih tepung. Cuma dialumin aja biar nggak layu tuh. Setengah matang aja udah pokoknya. Setengah matang nanti baru digoreng lagi dikasih tepung. Ini digoreng polosan dulu? Ya, itu polosan benar. Masih polos uginya, Mas. Kedua kali baru dilumurin tepung biar crispy. Rasanya beda soalnya. Dulu awal pertama jualannya. Sekali goreng, sekali kasih tepung. Cuma kalau udah adem rasanya teksturnya tuh seret. Kalau dimakan di tenggorokan, kalau udah dingin tuh. Kayaknya seret. Nah, jadi punya ide-ide lagi gimana biar ubinya lembut. Jadi kalau dua kali goreng biarpun adem tetep lembut. Jangan sampai matang bahan. Kalau kematangan nanti hancur. Jadi nggak bisa ada bentuknya. Api ada gede nih, Pak? Belum, belum gede. Bentar lagi, gede. Kalau yang peminasi banyak. Mau franchise, mau kerjasama banyak. Banyak ya? Puluhan orang. Cuma saya belum siap. Soalnya kendalanya, bumbu-bumbu semuanya kan saya prosesnya masih manual. Jadinya kan bumbu bikin sendiri. Kalau kita franchise, saya mesti nyiapin bumbu segala macam. Kan bumbunya dari gula pasir, di blender sampai halus. Bumbu-bumbu pedes. Oh, yang itu ya? Yang pedes, yang manis itu gula pasir semua. Modal tetap tiap hari. Itu buat alat-alat sembako. Ada minyak, ada tepung, ada gula. Sama kentang, segala macam. Sama kentang. Kebanyak sih kalau sama kentang. Kentang aja sekintal setengah. Kali 10 ribu. Sejuta setengah. Banyak berarti ya? Buat kentang doang lah. Dua juta lebih lah, Pak ya? Ya. Kisah lah, segitu ya? Ya, masih kebahagiaan. Masih kebahagiaan, ya. Alhamdulillah. Ini ungu ya, Pak? Ini ungu. Soalnya kalau dicampur, warna ungu kan luntur. Oh, luntur. Jadi warna kuning orangnya itu enggak terang. Jadi warna oranye ungunya ketempelan warna ungu. Berarti minyaknya jadi ungu ya kalau ini ya? Kalau minyak sih enggak, enggak ungu. Kan nanti minyaknya itu, tepungnya naik ke atas sendiri itunya. Warna ungunya. Warna ungu. Nanti tepungnya, kalau minyaknya sih enggak, enggak masalah. Semua hidup ada prinsip. Ya, kebahagiaan ya, kedepannya lebih sukses. Semoga lancar selama-lamanya. Amin, amin. Sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat. Goreng cimol ini, Pak. Cimol. Oh, ini nanti dilumurkan anu lagi, Pak. Iya. Tepung lagi. Kalau tempat lain itu, satu gorengan itu sekali goreng, jadi ya langsung jual. Oh, kalau tempat lain. Cuman kalau udah adem kan agak-agak alat. Oh. Kalau tempat saya nanti direndam dulu biar empuk. Oh, direndam lagi, Pak. Iya. Biar empuk. Biar empuk ya, Pak. Ini yang ini berapa lama goreng ya, Pak? Ini 10 menit, Pak. 10 menit ya? Ini yang cimol. Kalau kunci atau resep yang ini, Pak, bisa bertahan usahanya sampai sekarang? Oh, kunci resepnya, ya, harga murah meriah, pelayanan ramah, udah kuncinya. Ya, itu rasanya juga enak. Rasanya enak. Ya, gede. Ini cimolnya ini, Pak, ya? Gede-gede, Pak, ya, cimolnya? Ya, ini kan namanya cimol super. Kalau di tempat lain kan biasanya cuma cimol ruang namanya. Saya punya ciri, Pak. Cidah sendiri, ya? Soalnya cimol saya itu super lembut, super enak. Super lembut, super enak, super murah. Ini dilumuri tepung lagi, Pak, ya? Ya, biar nggak lengket. Biar nggak lengket, ya? Kalau cimol ini bahan dasarnya dari apa, Pak? Dari tepung tapioca. Full tapioca, ya? Full tapioca. Nggak ada tambahan tepungan. Ini udah setengah matang juga, tinggal di depan nanti digaring. Tinggal di garingin, ya? Ini yang dilumuri pake tapioca juga, Pak. Iya, ini. Nomorannya ini tapioca. Tapioca. Nempel dari satu. Saya pertama ke Jogja itu nggak punya sepeda nggak apa. Modal dengkul. Serius? Iya. Awal-awal ke Jogja masih modal dengkul. Belanja ke sana kemaribun, ya, jarang kaki. Jangan kaki? Iya. Sampai naik, apa, sampai nonton, apa, skaten tuh, ya, biasa kan ada skaten di alun-alun. Malioboro itu jalan kaki. Alhamdulillah semangat terus. Jalan kaki bener nggak, Pak? Awal-awal ke Jogja itu, dulu belum punya kendaraan nonton. Dari hasil usahanya, Pak, mungkin udah bisa menghasilkan apa sekarang, Pak? Ya, Alhamdulillah, anak tuh udah gede-gede. Ya, Alhamdulillah, kendaraan sudah ada. Sudah ada tiga ini, monton. Terus, Alhamdulillah, udah bisa dapat haji. Udah ngantri 6 tahun. Oh, udah dapat haji? Ngantri 2017 dapat. Suami istri. Suami istri, ya? Alhamdulillah. Ya, yang bikin semangat ya itu. Karena sudah tahu hasilnya. Jadi, kan, semangat terima. Harapannya ke depan gimana nih, Pak, buat usaha? Harapannya ke depan semoga lancar terus. Lancar jaya. Sukses selalu. Pesan-pesan nih dari Bapak nih buat teman-teman yang baru merintis, baru mulai usaha. Saran lah dari Bapak buat teman-teman gimana, Pak? Ya, pesan-pesan saya. Kalau mau usaha ya itu modalnya ya harus mulut, sabar, kerja keras. Ya itu. Semuanya kalau udah dijalankin dengan mulut, sabar, ya ada hasilnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini usaha-usaha luar biasa ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, Pak ya. Dan semoga usahanya makin sukses, makin jaya lagi. Saya terus buat Bapak dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.